Intro Ketua Ulos Rut Panjaitan Sambangi pemilik koleksi Ulos Sepuan Sinaga di Samosir Nana Rut Panjaitan selaku ketua dari komunitas Ulos Seindonesia Bersama rombongan pecinta Ulos Batak Berkunjung ke Samosir Kunjungannya dalam rangka untuk mendalami tentang ragam dan berbagai manfaat Ulos Batak Tempat yang dikunjungi adalah rumah Sepno Sinaga Yang berada di Desa Huta Namora Kecamatan Panguruan Sampainya di sana Rombongan Rut Panjaitan bertemu dengan Sepno Sinaga Dan berbincang-bincang tentang ribuan Ulos Batak koleksinya Sepno Sinaga menjelaskan beberapa latar belakang Ulos Batak yang diketahuinya Mulai dari jenis Ulos makna hingga bahan-bahan Ulos Dalam kaitan Ulos ini, kita akan tetap bersinergi dengan pemerintah Tapi tidak terlalu berharap kepada pemerintah Kita akan tetap bersinergi, tapi tidak terlalu berharap kepada pemerintah Karena pemerintah punya rule of game Rule of law yang harus diikuti Berundang-undang peraturan Padahal ini, Ulos ini, di luar konteks itu semua Di luar konteks itu semua Jadi penenun itu harus bisa kita bikin sejahtera hidupnya Dengan mempergunakan Ulos itu Kita harapkan juga nanti melalui DPR atau apa Atau lembaga atau apa namanya Akan dibuat sebuah aturan atau instruksi Atau himbawan Bahwa pesta kawin seginilah Ulos Kalau orang meninggal seginilah jumlah Ulos Tapi Ulos yang dipakai inilah jenisnya Ulos yang diberikan inilah jenisnya Pertama, seperti yang tadi sampaikan Pak Sepwar Nilai ekonomis Ulos ini Tidak lagi mendukung ke kehidupan masyarakat Karena apa? Karena kita mempergunakan Ulos Tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya Nah saya mohon kita semua Orang Batak Mengedukasi setiap orang Anak-anak kita Tetangga kita Mengedukasi mereka Bahwa Ulos ini Nilai budaya dan kulturnya Nilai filosofisnya sangat tinggi Sangat tinggi Nilai filosofisnya Seperti yang disampaikan beliau ini Ulos ini gunanya untuk ini Ulos ini gunanya untuk ini Ulos ini gunanya untuk ini Jadi Ulos ini tidak lagi dipergunakan sembarang Tidak dipergunakan asal-asal jadi Nah ini perlu edukasi Kepada semua masyarakat Saya juga mohon nanti Pak Sepwar Sinaga Mau bersama-sama dengan kami komunitas Ulos Untuk mengedukasi masyarakat melalui seminar-seminar Ini akan kami kalahkan seminar-seminar Tentang Ulos dan penggunanya Manfaatnya Nah dengan cara begini Kami berharap dari komunitas Ulos Ini akan mengangkat Nilai kehidupan Para penenun Ulos di seluruh Samosir ini Kita berharap seperti itu Karena sekarang kita hanya mengandalkan Pabrik Pabrikan Yang bisa menenun Ulos Ulos 10 atau 30 Ulos dalam satu hari Ini perlu kita edukasi kepada masyarakat Memang anak-anak muda sering tidak mau tahu Ataupun tidak mengerti Dan tidak mau memakai Ulos Sampai akhir-akhir ini ya Dan mungkin dari dulu ya Nah disinilah kita dari komunitas Ulos Untuk mengedukasi Ulos itu Nanti dari mulai kecil sampai besar Supaya Ulos ini berkembang Dan juga semuanya Bisa mempergunakan Ulos ini Di kegiatan sehari-hari Jadi seperti batik kan Batik dimanapun orang pakai batik Hari Jumat Sabtu Hari Jumat Sabtu Hari Jumat orang pakai batik Hari Kamis ini orang juga pakai batik Nah kita dari komunitas Ulos Sebenarnya ingin berbuat seperti itu Bagaimana Ulos ini dikenal Dari mulai yang kecil Dan anak-anak muda gitu Bukan hanya orang tua aja Yang bisa mempergunakan Mengenal Ulos Benarkan Ulos Oh yang tadi Seperti apa Bu? Ya Boleh mungkin kita mulai dengan hari Kamis Atau dengan hari Jumat Jadi orang bisa melihat Oh itu Ulos Batak Karena masih ada mungkin orang Batak Yang mungkin generasi yang Yang belum tahu Kalaupun kita pakai Ulos Dia belum tahu itu Ulos Itu sangat menyenis Untuk tangkapan Ibu Tentang Pak Sinaga ini Dia mengoleksi begitu banyak Ulos Dan memiliki makna yang berbeda-beda Ada ribuan Ulos katanya Bagaimana tangkapan Ibu? Amazing aja Saya sangat Kagum ya Luar biasa Jadi Jadi Seperti merasa tertampak Kita orang Batak Bisa meniru Beliau ini Supaya kita paling tidak Mengerti Akan Ulos Dimana kita memakai Ulos Untuk Mungkin untuk kegiatan Untuk pesta Untuk mungkin Bagaimana kita pakai Ulos Untuk mengadili orang Melahirkan Dan Lain Boleh Ibu Boleh Ibu tambah Pecinta Ulos Sebagai pecinta Ulos Bu Baik Baik Saya harus Sebut Respon saya Sedikit Banyak Ketua Ulos Ibu Menambahkan Menambahkan Namanya Bahwa Ulos Ulos ini Adalah Warisan Budaya Jadi Kita sebagai Buru Batak Bangga Karena setiap Ulos ini Setiap jenis Ulos Mengandung Makna Makna Yang Mempunyai Arti Tersendiri Jadi Kedepannya Kita mengharapkan Ulos ini Akan Mendunia Dan Kita tetap Akan Menjadikan Hari Ulos Setiap Tahun Bahkan Untuk Diteringati Bahwa Seluruh Dunia Atau Bangsa Akan Mengetahui Bahwa Ulos itu Adalah Kebanggaan Orang Batak Khususnya Warisan Yang Dibarikan Nenek Moyang Kita Kepala Kita Luar biasa Dan itu Yang harus Kita Satu lagi Bu Ketua Sebagai Ketua Ulos Dan Bukan Setelah Melihat Berkunjung Di Ketua Sekpan Tindak Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Bapak Sida Putar Sama Bapak Sepan Sinaga Tujuan Kita Adalah Itu Untuk Bagaimana Kita Memimpas Supaya Ulos Ini Sampai Pesannya Dan Dimengerti Supaya Sampai Kepengenun Dan Kita Bisa Membantu Mensejahterakan Pendendun Pendendun Itu Jadi Bukan Hanya Kita Lihat Kita Kunjungi Kita Pulang Tapi Action Bagaimana Itulah Tujuan Utama Kami Komunitas Ulos Ya Actionnya Seperti apa Ibu Ketua Ya Ya Edukasi Itu Memberikan Seminar Seminar Dan Bagaimana Mereka Membuat Usaha Supaya Sampailah Nanti Apa Yang Diperlukan Bahan Untuk Membuat Ulos Nah Untuk Pak Ebendi Nebaho Kabarnya Bapak Salah Satu Pemberangkar Sehari Ulos Boleh Bapak Berita Kabar Sedikit Tentang Ulos Pak Jadi Kita Menambah Untuk Program Kedepan Kan Persoalannya Kan Dari Tahun Ketahun Sejak Awal Awal Berkembang Dengan Sendirinya Nah Begitu Pemerintah Menetapkan Tujuh Budaya Warisan Budaya Tidak Benda Tadi Sudah Disinggung Bersama Budaya Kita Menganggap Saatnya Indonesia Memperingati Hari Ulos Setiap Tahun Itu Kita Bilih Tanggal 17 Oktober Kenapa Tanggal 17 Oktober Karena 17 Oktober Itu Saat Pemerintah Menandatangani Tujuh Warisan Budaya Tidak Bundatan Salah Satunya Adalah Ulos Nah Jadi Kalau Pemerintah Indonesia Berkenan Bersedia Memperlakukan Hari Ulos 17 Oktober Saya kira Dengan Sendirinya Atau Otomatis Ulos Semakin Berkembang Semakin Berkembang Karena Sekolah Pemerintahan Kecamatan Dan Kabupaten Kota Bisa Melaksanakan Peringatan Hari Ulos Dan Inilah Yang Kita Lakukan Setiap Tahun Tapi Boleh Bapak Jelaskan Siapa Siapa Kawan Kawan Bapak Menyarankan Hari Ulos 17 Oktober Kepada Pemerintah Pak Kementerian Meminta Ada Kajian Akademik Siapa 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 Yang Kawan Bapak Yang Menyarankan Ini Ke Pemerintah Sebenarnya Sebenarnya Bisa Disebutkan Pak Ya Ada Pemerintah Juga Satu Dari Marta Pasar Ibu Apalah Kan Adalah Bapak 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 Keput Ketua Ulos Harus Harus Adalah Kajian Akademik Ini Tidak Bersawran